Memulihkan akun Facebook yang lupa santi sebenarnya bukan hal yang sulit Jika email atau nomor pemulihannya masih aktif Namun lain cerita jika email atau nomor pemulihannya sudah tidak aktif Maka kita mau tidak mau harus mengganti email baru untuk pemulihannya Pada tutorial sebelumnya sebenarnya sudah banyak saya bahas Untuk cara memulihkan akun Facebook yang lupa santi emailnya sudah tidak aktif Namun disini banyak sekali teman yang tergendala Tidak bisa memunculkan atau tidak bisa menampilkan formulir untuk penggantian email baru Pada tutorial kali ini saya akan mencoba solusi untuk mengatasi hal tersebut Makanya kalian simak sampai selesai Namun sebelum ke tutorialnya kalian jangan lupa Klik tombol subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya Kita langsung saja ke tutorialnya Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah Kita mencoba login ke akun Facebook yang sedang lupa santi Menggunakan aplikasi browser apa saja Disini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Google Chrome Kemudian kita kunjungi Facebook untuk mencoba login Disini seperti biasa kita masukkan saja untuk emailnya atau nomor teleponnya disini Kemudian kita masukkan kata santi seingat kita Dan kita klik tombol login Di halaman ini kita klik saja untuk tulisan Did you forget your password? Yang ada di atas Yang ada background merahnya Kita klik Kemudian di halaman ini kita klik tombol yes continue Setelah itu di halaman ini kita klik saja untuk tombol forgotten password Yang ada di bawah Kemudian untuk halaman berikutnya kita klik tombol I cannot access my email account Disini ternyata saya mengalami kegagalan untuk memulihkan akun Untuk langkah selanjutnya kita coba untuk menggunakan free Facebook Kita coba Kita klik untuk seedbar browser ini Kemudian kita masukkan free.facebook.com Setelah halaman free Facebook terbuka kita gunakan saja untuk login seperti tadi Disini kita masukkan emailnya atau nomor teleponnya Kemudian kita masukkan passwordnya dan kita klik tombol login Kemudian disini seperti tadi kita klik saja untuk tulisan Did you forget your password? Yang ada di atas Di halaman ini kita perhatikan sama seperti tadi Kita klik untuk tulisan yang paling bawah Kemudian di halaman ini juga kita klik saja seperti tadi I cannot access my email account Ternyata disini masih gagal Belum bisa menampilkan untuk formulir penggantian email baru Jika kondisinya seperti ini kita coba lagi untuk hari esok Karena Facebook sendiri membatasi untuk menampilkan formulir penggantian email baru Biasanya sebulan hanya menampilkan formulir penggantian email baru hanya seminggu saja Walaupun demikian kita harus mencoba menggunakan browser lain Siapa tahu pada browser lain kita bisa memperoleh untuk formulir penggantian email baru Saya coba akan menggunakan browser bawaan dari HP Android saya Disini kita tutup saja untuk semua tabnya Kemudian kita tutup aplikasinya Dan kita buka aplikasi browser lain Saya akan menggunakan browser bawaan dari Android saya Disini kita kunjungi Facebook untuk mencoba login seperti tadi Seperti biasa masukkan email atau nomor teleponnya disini Kemudian kita masukkan juga password yang kita ingat Kemudian kita klik tombol masuk seperti tadi Untuk langkah selanjutnya disini kita klik tulisan apakah Anda melupakan kata sandi Anda Kita klik tulisan itu yang ada di atas Yang menggunakan background merah Kemudian untuk langkah selanjutnya di halaman ini kita klik tombol tidak punya akses ke sini lagi Dan pada halaman ini kita klik tombol saya tidak dapat mengakses email saya Ternyata disini juga masih gagal Belum bisa menampilkan formulir penggantian email baru Untuk langkah terakhir kita coba gunakan free facebook.com seperti tadi Disini kita klik untuk seatbarnya kemudian kita isikan free facebook.com Di halaman ini kita isikan saja email atau nomor telepon loginnya seperti tadi Kemudian kita isikan juga password yang kita ingat Kemudian kita lanjut klik tombol masuk Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi Kita klik untuk tulisan apakah Anda melupakan kata sandi Anda yang menggunakan background merah Kita klik Kemudian dilanjutkan kita klik tulisan tidak punya akses ke sini lagi Kita klik seperti tadi Pada halaman ini juga kita klik tombol saya tidak dapat mengakses email saya Kita klik seperti tadi Disini ternyata menggunakan free facebook kita berhasil menampilkan formulir penggantian email baru Untuk langkah selanjutnya kalian bisa simak tutorial-tutorial sebelumnya Untuk pemulihan menggunakan formulir penggantian email baru Karena pada dasarnya tutorialnya sama jika sudah bisa menampilkan formulir penggantian email baru Terima kasih telah menonton